Tinggalkan cara opening presentasi yang seperti ini. Selamat siang Bapak dan Ibu yang saya hormati. Nama saya Dr. Steny Agustaf. Terima kasih sudah menjadi bagian dari acara. Hari ini kita akan mendengarkan pemaparan tentang bahan yang berbahaya jika dikonsumsi dalam tubuh kita. Dan ini merupakan sel pemicu kanker bernama gula. Baik, kita mulai satu persatu. Kita bisa melakukannya lebih misterius. Dengan tidak menyebutkan judulnya, judul topik presentasi kita, tidak perlu juga memperkenalkan nama Anda di depan. Langsung saja membuat sebuah pertanyaan yang membuat audiens berpikir kritis. Contoh. Selamat siang Bapak dan Ibu yang saya hormati. Bagaimana jika saya sampaikan bahwa satu dari lima bahan yang Anda konsumsi sehari-hari merupakan sumber makanan yang disukai oleh sel kanker jika Anda berlebihan mengkonsumsinya. Apakah itu? Kita akan cari tahu bersama-sama. Terima kasih sudah hadir. Kita mulai dari bahan-bahan yang Anda konsumsi setiap hari. Yang pertama. Nah, misalnya seperti itu. Membuat audiens berpikir ini salah satu tugas dari kita supaya mereka penasaran dan mereka akan mengikuti presentasi kita dari awal sampai akhir dan sampai ke bodi atau closing kita nanti. Selamat mencoba. Coba itu dan beritahu saya.